Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang ternyata banyak belum tahu shortcut ini teman-teman yaitu rata kiri, rata kanan dan seterusnya nah disini kita akan coba langsung kita gunakan disini ada rectangle pull kita buat warnanya ungu seperti ini kemudian kita akan buat lingkaran kecil seperti ini nah kita akan coba tes teman-teman ya pertama disini kalau kita untuk rata kiri ataupun disini kita pilih bagian relative to nya yaitu last selected nah kalau misalnya kita klik disini disini dan disini biasanya kita gunakan ini nah bagaimana jalan pintasnya pertama teman-teman kita tekan shift kita pilih objek terakhir disini kita tekan ctrl alt ctrl alt kemudian kita klik disini ada angka 4 untuk rata kiri angka 8 untuk rata atas angka 6 untuk kanan dan 2 untuk bawah nah ataupun disini saya akan munculkan ya nanti teman-teman tinggal lihat dulu disini bagian kimunnya nah disini nanti circuitnya tombol apa yang saya pencet disini akan muncul ya nah kemudian coba kita tes lagi ya misalnya disini tekan shift ya lalu tekan ctrl alt kita lihat disini kita tekan 4 maka dia rata kiri tekan 8 dia akan rata atas tekan 6 maka dia akan rata kanan nah kemudian untuk rata tengah disini kita tekan 5 ya seperti ini teman-teman ya nah kemudian bagaimana misalnya disini ya kita klik lagi rata bawah nah untuk rata tengah disini tapi di bawah ini kita tekan ctrl alt lalu ha ya huruf ha disini nah gampang teman-teman ya nah kalau misalnya disini kita buat misalnya ini kan ada halaman disininya halamannya kita hapus dulu ini page nya jadi bukan objek ini page misalnya disini juga sama kita bagian relative to nya kita ganti menjadi page kemudian kita tekan ctrl alt dan kita klik 4 8 6 2 4 8 6 2 dan 5 ya seperti itu teman-teman ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, share, komen dan juga di subscribe baiklah teman-teman saya Hendrik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati